Ada yang disuruh dibaca, apakah keyakinan Islam itu kemudian mengatakan bahwa Jibril itu membawa sebuah kitab Supaya ini tidak menjadi cocok logi kemudian bahwa apakah dalam Islam itu Rasulullah ketika menerima wahyu pertama Dan disuruh membaca, apakah ada yang disuruh dibaca di situ? Apakah yang disuruh dibaca itu adalah bentuk dari sebuah kitab? Nah sebetulnya disinilah letak bahasa Al-Quran itu sangat indah Bacalah, maksudnya bacalah disini Begitu juga di Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Ibrahim, ummi semuanya Dia tahunya dari Allah melalui malaikat Bukan dari literatur Karena di dalam Zabur, di dalam Taurat dan Injil tidak ada jaminan Allah Tidak menjamin Ketika Al-Quran lalu Allah sendiri yang menjamin Karena apa? Kau ingin menyamakan persepsi kitab itu ya? Sama sekali tidak ada satupun utusan Tuhan Yang menerima langsung kitab dari atas gedebuk gitu jatuh gak ada Tolong buktikan Nabi dimana saja, Nabi yang mana Yang menerima gedebuk langsung kitab gitu disuruh baca Tetapi ketika kita mendapatkan makna di dalam Al-Quran itu adalah sebuah makna hakikat Kita tidak bisa memalingkan dari makna hakikat itu kepada makna yang lain Kecuali ada korinah atau ada pendukung Nah gitu Di dalam ayat ini dikatakan bahwa Bi itu dia terikat dengan sesuatu Karena kalau kita bilang uzkur Seperti penjelasan Bang Raden tadi 11-11 Kalau seandainya makna ikro ini kita bawa ke makna uzkur Atau menyebut Berarti yang kita mengatakan ikro ini bisa dipalingkan kepada kata-kata menyebut Tentu setelah akan menjawab dengan Saya potong sedikit Saya potong sedikit Tentang kata-kata ini Sebentar, sebentar Sebentar saya potong Sebagai nubuatan terhadap Kedatangan Nabi Muhammad Yang dikatakan disana Apabila dibacakan kepadanya kitab Maka dia mengatakan saya tidak tahu membaca Dan ini selaras dengan apa yang Dikatakan Rasulullah ketika di Guwahiro Bahwa Rasulullah diperintahkan Menghilangkan ayat disitu menyebutkan kata kitab Kemudian kita mengambil Makna yang lainnya Yaitu makna bahwa Rasulullah mengatakan tidak bisa membaca Karena dalam Alkitab itu disebutkan kata kitab Sehingga kita tidak boleh menghilangkan kata kitab itu Sedangkan dalam Islam kepercayanya bahwa Ketika surat Al-Alak itu turun kepada Nabi Muhammad Pertama kali di Guwahiro Nabi Muhammad disuruh membaca Dan disitu berarti ada yang disuruh dibaca Apakah keyakinan Islam itu kemudian mengatakan bahwa Jibril itu membawa sebuah kitab Supaya ini tidak menjadi cocok logi kemudian Bahwa Islam itu mengambil sepenggal-sepenggal Nanti kan jadi kayak Apa yang disebutkan oleh moderator tadi Standar ganda Bahwa kita mengakui sebagian Kemudian menolak sebagian Kita mengakui bahwa disitu ada perkataan Tidak bisa membaca tapi kita menolak ada perkataan buku juga Jadi apakah di dalam Islam itu Jadi kita kembali ke permasalahan Apakah dalam Islam itu Rasulullah ketika menerima wahyu pertama Dan disuruh membaca Apakah ada yang disuruh dibaca disitu Apakah yang disuruh dibaca itu adalah bentuk dari sebuah kitab Ya Mungkin Mbak Esa bisa menambahkan kehidupannya Bagaimana Kalau seandainya itu kitab bagaimana gitu Penjelasannya Sehingga mau mencocokkan ini dengan ayat dari surat Tentang membuatan Nabi Muhammad Mungkin seperti itu yang saya tambahkan Saya cuma nambahin sedikit saja ya Jadi ketika Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hira itu Itu Jibril mengatakan ikro bacalah Nah sebetulnya disinilah letak bahasa Al-Quran itu sangat indah Bacalah Maksudnya bacalah disini Kan Rasulullah ini diakui tidak bisa membaca ya pada saat itu ya Kalau dia disuruh baca berarti ada objek yang disuruh dibaca gitu Nah jadi Makna dari ikro bacalah Ini bukan maksudnya membaca apa yang tertulis Bisa seperti itu Tapi bisa juga bukan sesuatu yang tertulis Maksudnya Pahamilah Telah Berpikirlah Nah jadi itu maksudnya ikro Bacalah Nah ini mungkin bisa Dibrowsing arti ikro Maknanya secara meluas Bukan cuman kita mengkerucutkan arti bacalah itu Artinya ada sesuatu objek yang tertulis disuruh baca Nah bukan seperti itu maksudnya Makanya Jibril menurunkan wahyu kepada Rasulullah itu kan dengan sistem Mu'arada Artinya Jibril dulu yang menyampaikan wahyu Kemudian diulang kembali Jadi disini ikro ini meluas maknanya Nah itu anakku juga ikut-ikutan ngomong Jadi Bapaknya juga Kalau aku sih nangkapnya seperti itu Gak lagi main dia Jadi seperti itu yang aku tangkap Jadi inilah indahnya bahasa Al-Quran yang memiliki pengertian yang luas Satu ini Satu kata tapi pengertiannya luas Nah disitulah ketika mereka Seperti yang dijelaskan tadi sama Mas Raden Iya kan Ustadz Raden Indahnya bahasa Al-Quran itu makanya tidak bisa disalah gunakan Salah dipalsukan atau di apa Diedit Karena Al-Quran itu satu kata aja memiliki banyak makna sesuai dengan konteks Apa yang dibicarakan gitu Jadi kadang satu kata itu mengandung banyak makna Jadi jangan dikerucutkan tadi Ikro Bacalah Ini apa yang dibaca Iya kan Jadi kira-kira seperti itulah Pemahaman saya maaf Kalau keliru saya ditegur ya Soalnya yang saya tangkap itu Ya itu Mungkin ada penambahan dari yang lain Oh maaf Oh tadi yang dipermasalahkan Di saya baru ngeh gitu Adalah tentang masalah bacaan Memsuruh baca Allah merintahkan Melalui Malaikat Jiru Potong Pak Raden Pak Raden maaf Potong saya izin dulu ke air ya Saya izin dulu ke air Silahkan dilanjut ya Silahkan Silahkan dilanjut Saya izin dulu ke air Bisa dilanjut Silahkan Pak Bisa Pak Saya izin ke air Silahkan Saya tinggalkan rum ya Mau ke air dulu Silahkan Nah disitu Ayat pertama Wahyu pertama datang kepada Rasul Disitu Pada saat itu Rasul kan Nabi Muhammad Tidak mengerti apa-apa Kan belum mengenal Tuhan Ya Disini Lalu datang Disitu Wahyu pertama Ikro Ketika disuruh Bismi Rabi Kaladi Kholak Menyebut namanya Tuhannya Yaitu Yang menciptakan Nah sedangkan itu Dia bingung Tidak tahu Apa yang harus Dia sebut Tuhan yang mana Karena waktu itu Dia tidak tahu Belum tahu Sama sekali Tentang Karena dia tidak mengerti Lalu Dilanjutkan Kholakal Insana Min Ala Dan dia telah Menciptakan manusia Dari Segumpal Darah Ini diurut Hanya Mendengarkan Disitu Nabi Allah Muhammad Disitu Pada saat itu Terus Setelah itu Baru Dilanjut Ikra Warab Bukal Akram Bacalah Dan Tuhan Mula Yang Maha Mulia Dan Siapa Yang Tuhan Yang Maha Mulia Ini Baru Dijelaskan Lagi Oleh Malaikat Jibril Itu kan Alladhi Allam Dil Olam Yang Mengajarkan Manusia Dengan Pena Setelah Dia Mengenal Tuhannya Pada awalnya Dia Umi Tidak tahu Apa Robika Ini Tuhanmu Tuhan Saya ini Siapa Kan belum Mengerti Pada saat itu Karena Disitu Yang Bersama Rasulullah Rasulullah Pada saat Dari kecil Hingga Ikut Yaitu Pamannya Sedangkan Di keluarga Besar Disitu Adalah Jahiliah Tidak Mengerti Lalu Allah Ajarkan Disitu Melalui Malaikat Baru Dia Mengerti Bukan Malaikat Jibril Bawa Kitab Suruh Baca Tidak Dengan Lisan Itu Dari Dari Suara 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 itu Ditangkap Di memorinya Mengerti Siapa Tuhan Ini Lalu Malaikat Jibril Menjelaskan Ayat Selanjutnya Kan Cuman Itu Yang disebut Tadi Umi Itu Pada saat Itu Nabi Allah Muhammad Tidak Sekolah Padahal Disitu Ada Sekolahan Tapi Sekolahan Disitu Yang Mengajarkan Tentang Jahiliah Begitu Juga Nabi Allah Isa Nabi Allah Musa Nabi Allah Ibrahim Umi Semuanya Dia Tahunya Dari Allah Melalui Malaikat Bukan Dari Literatur Kalau Rasul-rasul Allah Itu Dari Allah Melalui Malaikat Yang Tidak Ada Kebohongan Kalau Sudah Literatur Berarti Sudah Manusia Mahalul Khotok Wal Nisyan Tempatnya Salah Dan Lupa Siapapun Manusianya Disitu Kalau kita Berbicara Manusia Tapi Kalau Sudah Dari Allah Yuh Disini Allah Nurus Samawati Wal Allah Cahaya Langit Dan Bumi Terus Allah Menguruh Malaikat Yang Tadi Dijipatkan Oleh Cahaya Yaitu Malaikat Jibril Untuk Disampaikan Kepada Rasul Yang Yang Akan Dibersihkan Zulumat Itu Tadi Menjadi Cahaya Kita Dari Cahaya Ke Cahaya Untuk Disampaikan Menjadi Cahaya Jadi Tidak Ada Kebohongan Di Dalamnya Tapi Kalau Sudah Tadi Di Taurat Di Injil Itu Banyak Lalu Allah Menceritakan Kepada Rasulnya Yaitu Nabi Muhammad Tentang Kitab-kitab Itu Tadi Yang Telah Diubah Oleh Tangan Mereka Mereka Sendiri Karena Kepentingan Nah Karena Di Dalam Zabur Di Dalam Taurat Dan Injil Tidak Ada Jaminan Allah Tidak Menjamin Ketika Al-Quran Lalu Allah Sendiri Yang Menjamin Karena Apa Karena Allah Tidak Menurunkan Rasul Lagi Untuk Membenarkan Ketika Diselewengkan Ditorsi Oleh Tangan Tangan Jahil Jadi Tetap Sampai Yomel Kiyamah Berlaku Kebenaran Tidak Bisa Diganggu Beda Dengan Taurat Dengan Injil Sementara Seperti Itu Dilanjutkan Kepada Yang Lain Baik Terima kasih Pak Silahkan Yang Lain Silahkan Yang Lain Jadi Itu Masalahnya Yang Lain Silahkan Bang Raka Jadi Saya Kembali Ke Persoalan Awal Ketika Kita Merunut Dari Awal Munculnya Dialek Ini Tentang Penubuatan Apapun Itu Istilahnya Yang Pasti Saya Sedikit Mengatakan Tadi Bahwa Kenapa Saya Sempat Apa Meyakini Tentang Hubungan Ayat Ini Kepada Nubuat Apa Kepada Kejadian Yang Dialami Oleh Rasulullah Akan Tetapi Disitu Ada Penyamaran Seakan Akan Ada Penyamaran Bahwa Saking Fobianya Dengan Muhammad Rasulullah Sehingga Ada Pembatasan Narasi Saya Kan Akan Pembatasan Narasi Untuk Tidak Mengarah Kesana Padahal Disitu Ada Penjelasan Tentang Ketika Ditunjukkan Kitab Kemudian Orang Itu Berkata Bacalah Kitab Ini Kemudian Orang Itu Menjawab Aku Tidak Bisa Membaca Nah Seperti Itu Mungkin Kira-kira Bunyi Daripada Yes Saya Pasal 29 Nomor 12 Itu Nah Saya Menyampakan Bahwa Nah Disini Persepsi Kita Dulu Harus Disamakan Tentang Pengertian Daripada Kitab Itu Sendiri Karena Ketika Pam Fahru Mengatakan Disitu Ada Kitab Satu Ayat Dengan Aku Bukan Apa Aku Tidak Bisa Membaca Tetapi Di Ayat Itu Juga Kita Tidak Bisa Menafikan Ada Kata Kitab Nah Ketika Ada Kata Kitab Itu Apakah Kemudian Kita Itu Kita Visualisasikan Dengan Nalar Kita Bahwa Kitab Yang Disampaikan Oleh Allah Zalikal Kitab Bula Raib Fih Udah Dengan Adanya Kata Kitab Itu Kemudian Tertulis Dan Berbentuk Lembaran Kan Gitu Tidak Di Dalam Keyakinan Kita Di Islam Ketika Dia Menyampaikan Zalikal Kitab Misalnya Di Surah Sajada Alif Amin Tanzilul Kitab Amin Tanzilul Kitab Amin Amin Turunkan Amin Turunkan Kitab Ini Yang Tidak Ada Keraguan Di Dalamnya Dari Tuhan Yang Pemilik Alam Ini Kan Gitu Nah Persebi Kita Harus Dulu Kita Barangkali Bagus Kita Satukan Dulu Pengertian Tentang Kitab Versi Allah Yang Di Dalam Al-Quran Apakah Sama Dengan Visualisasi Kita Atau Nalar Kita Bahwa Kitab Yang Dimaksud Oleh Allah Berbentuk Tulisan Kemudian Di Atas Lembaran Lembaran Nah Itu Dulu Kalau Memang Tidak Terjawab Bahwa Tidak Ada Ganda Di Sana Karena Ketika Dia Memakai Kata Kitab Dalam Penafsirannya Penerjemahannya Kan Gitu Jelas Bahwa Kita Juga Dia Deduksi Kata Kitab Itu Di Dalam Situ Dia Ambil Dari Kitab Kita Kata Kata Dalam Al-Quran Kitab Kan Gitu Nah Kembali Kepada Kitab Kitab Yang Kita Pahami Kita Harus Persepsi Apa Kita Harus Satukan Dulu Persepsi Kita Jangan Sampai Kemudian Kita Berbeda Dalam Menarasikan Kitab Ini Yang Dari Allah Kalau Kita Sudah Satu Sepakat Bahwa Kitab Yang Dimaksud Oleh Allah Tidak Ada Semata Mata Adalah Wahyu Yang Disampaikan Kepada Yang Di Amanahkan Kepada Malaikat Cipri Untuk Dibawakan Dan Berbentuk Sebagai Firman Kemudian Datang Kepada Rasulullah Kitab Itu Tidak Tertulis Nah Itu Baru Tapi Kalau Kita Masih Seputar Kitab Ini Juga Kita Berbeda Nah Ini Saya Tidak Tau Karena Kalau Dari Saya Yang Saya Maksud Dengan Kitab Ini Ketika Allah Mengatakan Dia Memakai Kata Kitab Juga Disana Yang Kita Maksud Al-Quran Al-Furqan Kan Gitu Nah Itulah Yang Kemudian Ketika Tadi Ada Bahwa Satu Ayat Ada Kata Ada Kata-kata Kitab Disana Terus Nah Ini Apa Istilahnya Pamparul tadi Ganda Itu Standar Ganda Menolak Saya Kita Satukan Pengertian Dengan Kitab Itu Menurut Bapak-bapak Dan Kita Semua Yang ada Di Komal Ini Bagaimana Tentang Kitab Itu Oke Terima kasih Ya saya Cuman Mau Nambahin Nambahin Tadi Si Mas Raka Ketika Kita Melihat Para Utusan Utusan Allah Ini Suaranya Kecil Jadi Ketika Para Utusan Allah Ini Ya kan Baik itu Dari Musa Nabi Isa Terus Rasulullah Ini Semuanya Kan Menerima Wahyu Dan Tidak Ada Sama Sekali Ketika Ingin Menyamakan Persepsi Kitab Itu Sama Sekali Tidak Ada Satupun Utusan Tuhan Yang Menerima Langsung Kitab Dari atas Gedebuk Gitu Jatuh Tidak ada Jadi Kalau Misalkan Ada Ditanya Taurat Yang Asli Mana Musa Itu Injil Yang Asli Mana Nabi Isa Itu Al-Quran Yang Asli Mana Rasulullah Al-Quran Berjalan Jadi Bagaimanapun Dia Misalnya Dalam Keyakinan Agama Teman Kita Sebelah Ketika Dia Apa sih Menganggap Bahwa Kitab Itu Merupakan Objek Yang Tertulis Untuk Dibaca Itu Keliru Karena Tidak Ada Satupun Dari Kitab Yang Mereka Yakin Itu Kedebuk Langsung Kecuali PB Perjanjian Baru Yang Ditulis Itu Jadi Nabi Isa Pun Menerima Langsung Seperti Rasulullah Seperti Musa Dan Pada Saat Iya Jadi Apa ya Kembali lagi Pemahaman kita Sebetulnya Allah Berbicara Tentang Kitab Di ayat tersebut Ini Bermakna Apa Maksudnya Apa Apakah Itu Tertulis Tidak Mungkin Karena Allah Menurunkan Itu Bukan Seperti Gedebuk Buku Langsung Jatuh Dari Atas Disuruh Baca Baca Ini Kan Gak Ada Baik Itu Mulai Dari Musa Iya Kan Nabi Isa Bahkan Rasulullah Sendiri Jadi Untuk Menyamakan Persepsi Kitab Ketika Mereka Maksudnya Keyakinan Yang Berbeda Tetangga Itu Meyakini Bahwa Itu Kitab Tolong Buktikan Nabi Dimana Saja Nabi Yang Mana Yang Menerima Gedebuk Langsung Kitab Disuruh Baca Kalau Gak Gak Ada Berarti Itu Memang Nubuatan Untuk Rasulullah Sama Dengan Nubuatan Nama Ahmad Mereka Menyangkal Itu Sebutkan Di Dalam Keyakinan Kristen Sendiri Yang Namanya Ahmad Itu Yang Mana Selain Nabi Muhammad Kan Gitu Jadi Maaf Kalau Aku Ngomongnya Kadang Gak Bawa Ayat Atau Apa Karena Kadang Aku Mikirnya Secara Akademis Jadi Cara Ngomongnya Menjelaskannya Kayak Gini Harap Dimaklumi Aja Sudah Sudah Cukup Kumpah Bagus Itu Juga Semampu Kita Yang Bisa Dijing Tentang Kitab Itu Sendiri Supaya Nanti Cerjemahan Nanti Kedepannya Itu Tidak Berbeda Atau Tidak Ada Sebenarnya Yang Saya Tangkap Dari Apa Yang Ingin Bang Fakru Tadi Atau Sebagai Host Disini Jelaskan Dia Hanya Ingin Bukan Berarti Beliau Menolak Misalnya Kita Tidak Setuju Dengan Nubuatan Itu Kepada Nabi Bukan Maksudnya Kan Kalau Kita Bicara Tentang Kita Klaim Bahwa Nubuatan Itu Untuk Nabi Nah Mau Nggak Mau Kita Harus Yakin Juga Terhadap Misalnya Kalau Orang Oten Kemudian Berpendapat Kalau Seandainya Nubuatan Itu Dari Nabi Jadi Istilahnya Kita Mau Berusaha Untuk Berasumsi Atau Berfikiran Sebagaimana Fikirannya Orang Oten Ketika Kita Jadikan Ayat Ini Sebagai Bentuk Kita Klaim Bahwa Ayat Ini Adalah Nubuatan Untuk Nabi Muhammad Nah Bagaimana Kira-kira Kita Memposisikan Diri Sebagai Oten Yang Kritis Seandainya Kita Ketemu Dengan Oten Yang Kristis Nah Dia Akan Berpendapat Bahwa Keseikirannya Ayat Ini Untuk Nabi Muhammad Maka Kita Tidak Boleh Memotong Sebagian Terjemahan Misalnya Kita Ambil Tadi Penjelasan Tentang Bahwa Itu Tidak Bisa Dibaca Kemudian Kita Menolak Tentang Yang Disedorkan Itu Sebuah Kitab Maka Kemudian Kitab Yang Disini Kita Berusaha Untuk Kan Kalau Kita Mau Ambil Dari Nubuatan Ini Sebenarnya Secara Logis Orang Oten Itu Bisa Membanta Kalau Seandainya Kita Klaim Sebagai Nubuatan Kepada Nabi Muhammad Orang Oten Akan Membanta Dengan Penjelasan Yang Dijelaskan Oleh Bang Fakhrud Tadi Bahwa Bisa Jadi Kalau Misalnya Kita Mengambil Ini Sebagai Bentuk Nubuatan Kepada Nabi Muhammad Maka Kita Harus Ambil Keseluruhan Jangan Dipotong Potong Jangan Kita Mengambil Sebagian Kemudian Kita Meninggalkan Sebagian Jadi Kitab Yang Disebutkan Di dalam Ayat Ini Kan Kitab Yang Disodorkan Sekarang Apakah Kemudian Kitab Itu Dalam Bentuk Gedubuk Yang Jatuh Seperti Penjelasan Dari Umi Eza Tadi Ada Dalam Islam Kan Ada Penjelasan Bagaimana Al-Quran Itu Turun Kalau Nggak Salah Itu Ada Pembahasan Al-Quran Itu Turun Dari Dari Lahul Mahfuz Dalam Bentuk Apa Kemudian Turun Dalam Bentuk Apa Kemudian Turun Kepada Nabi Dalam Bentuk Apa Dalam Surat Al-Buruj Kan Sudah Disebutkan Al-Quran Itu Sendiri Zat Al-Quran Itu Sendiri Bahwa Mana Surat Al-Buruj Bahwasannya Al-Quran Itu Disimpan Dalam Lahul Mahfuz Kemudian Al-Quran Itu Kepada Nabi Muhammad Ya Kepada Nabi Muhammad Al-Quran Itu Diturunkan Dari Lahul Mahfuz Ke Bait Izzah Dalam Satu Malam Kalau Enggak Sar Ya Kayakinan Umat Islam Yang Kemudian Disebut Dengan Malam Nabi Muhammad Diturunkan Secara Berangsur Itu Kayakinannya Umat Islam Sebenarnya Seperti Itu Kalau Kita Menyatukan Pendapat Kita Kita Tadi Hanya Melihat Bagaimana Kalau Hal ini Kita Ambil Dari sudut Pendang Orang Sebelah Terus Terkait Dengan Penjelasan Umayyazah Bahwa Ikro itu Bisa Dimaknai Secara Mujmal Atau Dia Mempunyai Arti Betul Bahwa Dalam Tafsir Itu Kata Itu Tidak Bisa Kita Maknai Ketika Dia Mempunyai Makna Ganda Kita Tidak Bisa Maknai Dalam Satu Makna Kita Katakan Itu Bacalah Betul Itu Sebenarnya Dan Tetapi Ketika Kita Mendapatkan Makna Dalam Al-Quran Itu Sebuah Makna Hakikat Kita Tidak Bisa Memalingkan Dari Makna Hakikat Itu Kepada Makna Yang Lain Kecuali Ada Korinah Atau Ada Pendukung Di dalam Ayat Ini Dikatakan Para Ulama Tafsir Ini Sudah Kita Bisa Bahas Di Penjelasan Tafsir Tidak Bisa Kita Memalingkan Ayat Al-Quran Itu Kita Tidak Bisa Memalingkan Makna Al-Quran Secara Tersirat Karena Hukum Asal Ayat Al-Quran Itu Hakikat Dan Dia Tidak Bisa Dipalingkan Kepada Makna Yang Lain Misalnya Kita Mengatakan Ikro Itu Bisa Diartikan Kepada Makna Yang Lain Kita Tidak Bisa Mengatakan Itu Kecuali Ada Korinah Disana Korinah Itu Apa Dan Bagaimana Penjelasan Korinah Apakah Korinah Itu Dalam Bentuk Huruf Misalnya Ikro B Karena Kalau Di Ulama Tafsir Tentang Ayat Ini Seperti Tafsir Sa'adi Al-Baghawi Kemudian Tafsir Ibn Kasir Menjelaskan Bahwa Kalau Yang Saya Dapat Tati Saya Baca Di Tafsir Sa'adi Itu Bahwa Bi Itu Dia Terikat Dengan Sesuatu Karena Kalau Kita Bilang Uzkur Seperti Penjelasan Bang Raden Tadi 11-11 Kalau Seandainya Makna Ikro Ini Kita Bawa Kemakna Uzkur Atau Menyebut Berarti Yang Yang Disuruh Oleh Jibreel Itu Menyebut Menyebut Nama Tuhan Bukan Membaca Nah Itu Harus Ada Korinah Kenapa Sampai Disebut Menyebut Bukan Kepada Membaca Sedangkan Kalau Menyebut Rasulullah Sebenarnya Disebutkan Para Ulama Bahwa Rasulullah Sudah Sering Menyebut Allah Sebelum Sebelum Wahyu Diturunkan Rasulullah Sering Beruzla Atau Bertahan Di Ghor Hira Itu Dalam Langkat Bertafakkur Kemudian Berzikir Kepada Tuhan Yang Pada Saat Itu Diakini Rasulullah Berada Dalam Milah Ibrahim Sebelum Milah Ibrahimiyah Sebelum Datang Kepada Nyewah Maka Kalau Bilang Rasulullah Belum Mengenal Allah Rasulullah Sudah Mengenal Allah Cuman Mungkin Kalau Kita Suaranya Mana Ini Suaranya Bang Terpuk Dimana Sinyal Bagus Seperti Itu Hujan Iya Suara Ditama Ini Di komentar Makin Nggak Taruh Bahasa kita Pesekom Masalah Malah Masalah Jamu Saya Bingung Gimana Ceritanya Lanjut Yang Di koma Kalau Tadi Sudah Bagus Suaranya Tafsir 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 Oh Ya Intinya Begini Makna Al-Quran Itu Tidak Bisa Kita Palingkan Kepada Makna Yang Lain Karena Al-Quran Asalnya Hakikat Jadi Apa Yang Tertulis Konteks Tual Kita Mahami Seperti Itu Dan Kita Tidak Bisa Palingkan Kepada Makna Lain Kecuali Ada Korina Atau Pendukung Daripada Ayat Itu Sendiri Atau Daripada Hadis Sebenarnya Ini Bisa Kita Cocoklogikan Cuman Kalau Ilmu Cocoklogi Itu Tidak Diterima Kalau Kita Katakan Al-Quran Itu Sebenarnya Dalam Bentuk Kitab Sebenarnya Al-Quran Itu Dalam Bentuk Kitab Kitab Yang Sudah Berada Di Lawah Mahfuz Yang Kemudian Diturunkan Kepada Nabi Muhammad Dalam Bentuk Wahyu Kalau Mau Dikatakan Seperti Itu Dan Kemudian Rasulullah Pada Saat Itu Disuruh Membaca Dan Rasulullah Menjawab Tidak Membaca Kita Tidak Bisa Mengatakan Menyebut Karena Rasulullah Mengatakan Saya Tidak Bisa Membaca Bukan Saya Tidak Bisa Menyebut Begitu Sedangkan Kata Khusus Dalam Bahasa Arab Sekiranya Kita Mengatakan Ikrah Ini Bisa Dipalingkan Kepada Kata Menyebut Tentu Rasulullah Akan Menjawab Dengan Sebentar 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 Saya Potong Sebentar Saya Potong Maaf Karena Pembahasan Ini Sakin Hangat Kita Aplus Dulu Ya Teman Teman Masya Allah Lanjut Air Cuasa Silahkan Orang-orang Cerdas Dan Berilmu Semua Ini Saya Potong Sedikit Yang Saling Gak Minum Jamu Ini Kepala Mas Jamu Lagi Komal Gimana Ikutin Yang Dikomentar Enggak Maksudnya Ustaz Ustaz Kita Iya Kan Yang Cerdas Ilmunya Yang Tinggi Itu Itu Juga Salah Satu Didukung Karena Minum Jamu Gitu Loh Maksudnya Pakir Ini Bunda Pakir Pakir Silahkan Lanjut Silahkan Hanya Sekedar Ini Nah Disinilah Yang Ketika Saya Melihat Beberapa Perdebatan Atau Dialek Dialek Yang Sering Biasa Kita Tempati Sering Biasa Kita Ini Terkadang Ketika Ada Muncul Pembahasan Tentang Kitab Misalnya Disini Sebagian Teman-teman Sebagian Orang Apa Gimana Ya Memaknai Kitab Itu Yang Tanda Kutip Yang Datang Dari Allah Nah Kitab Yang Datang Dari Allah Itu Dimaknai Secara Hakir Betul-betul Divisualisasikan Seperti Tulisan Kemudian Di Atas Lembaran Nah Itu Dia Sehingga Merusaklah Nalar Itu Merusak Merusak Semua Narasi Yang Ada Karena Di Sisi Lain Kita Di Internal Kita Kan Kitab Ini Hazal Kita Tidak Tidak Ini Kita Hanya Mengatakan Kitab Menurut Allah Itu Dalam Penamsiran Bahwa Dia Berbentuk Wahyu Apa Dia Berupa Wahyu Yang Di Di Amanahkan Kepada Jibril Untuk Dibawa Kepada Rasulullah Dalam Bentuk Firman Nah Gitu Makanya Selalu Kita Katakan Ketika Allah Berkata Maka Di Dalam Penerjemahannya Itu Allah Berfirman Bukan Allah Berkata Walaupun Misalnya Kata-kata Apa Bahasa Arabnya Bahasa Al-Qurannya Di sana Misalnya Mengatakan Fainama Yakulu Maka Berkatalah Allah Yakulullah Kun Saya Kun Jadi Maka Jadi Nah Di sini Persepsi kita Memang Makanya Saya Saya Di sini Mungkin Saya bisa Mengusulkan Berpendapat Artinya Bahwa Ketika Ada kata Misalnya Pembahasan Kitab Itu Apa Satukan Dululah Persepsi Pemaknaan Kitab Itu Karena Khawatirnya Kalau Mau Terjadi Standar Ganda Tadi Tentu Kata Kitab Yang ada Di Ayat Itu Yang Saya Pertanyakan Tadi Mungkin Dia Maknai Dia Visualisasikan Dia Bayangkan Bahwa Dia Berbentuk Buku Sementara Kita Tidak Gitu Nah Kalau Misalnya Kita Giring Bahwa Gini Yang dimaksud Allah Kitab Itu Gini Bahwa Dia itu Wahyu Dia itu Ya Apakah Memang Berbentuk Tulisan Itu Rahasia Allah Tapi Yang Pasti Seperti Itulah Beberapa Penjelasan Penjelasan Dari Ulama Ulama Kita Ada Yang Menyampaikan Bahwa Memang Apa Yang Tertulis Di Al-Quran Ya Seperti Itulah Nah Itu Tadi Makanya Kita Satukan Pemaknaan Kita Tentang Kitab Ini Dulu Jangan Kemudian Ketika Berbicara Kitab Wah Kita Seakan-akan Sudah Menarasikan Kitab Itu Oh Tulisannya Begini Di atas Kertas Yang Putih Atau Di atas Lembar Lembar Apakah Lembar Daun Ataukah Lembar Ini Nah Padahal Sesungguhnya Non Jauh Sekali Dari Itu Nah Kitab Yang Menurut Beberapa Ayat Di Dalam Al-Quran Makanya Dikatakan Zalikal Kitab Awal Awal Alif Al-Mim Di Al-Baqar Ayat Dua Zalikal Kitab Bular Atau Di Yasajada Dan Ziluk Kitab Misalnya Itu kan Gambaran Bahwa Memang Dia berkata Kitab Tetapi Bukan Berarti Dalam Bentuk Tulisan Dan Di atas Lembar Lembar Oke Wabilahi Topik Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Tidak Cuma Tinggal Dua menit lagi Sok Aja Ini Kok Langsung Ditut Statement Tidak 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 Terima 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 Berarti Kesimpulannya Oke Kesimpulannya Kesimpulannya Oke Baik Kesimpulannya Untuk Teman-teman Yang suka Menggunakan Kita Kita Piasa 29 12 Maka Siap-siap Untuk Dikritisi Tidak Boleh Setan Tidak Terlalu Jangan Sampai Mengambil Sebagian Frasa Dan Meninggalkan Menolak Frasa Lainnya Ya Teman-teman Semuanya Silahkan Seja Yang Pasti Itu Yang Kita Sampaikan Dari Kita Hanya Sharing Saja Menambah Wawasan Dan Saya Berharap Bermanfaat Ya Teman-teman Kalau Yang Sudah Tahu Berarti Kita Obrolnya Cuma Refresh Ingatan Teman-teman Kalau Yang Belum Tahu Menjadi Tahu Alhamdulillah Terima Ya Teman-teman Semuanya Dan Silahkan Disebarkan Ya Meskipun Sedikit Gitu Kan Yang Menonton Tidak Apa-apa Yang Kualitas Maaf Jika Ada Salah Kata Saya Akhiri Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Him N N S Terima kasih.